Keterlibatan perempuan dalam bidang sains, teknologi, engineering, art and mathematics atau STEAM masih sangat minim di era sekarang ini. UNESCO mencatat hingga saat ini hanya 33,3% perempuan yang bekerja di bidang STEAM. Stigma mengenai lemahnya perempuan di bidang pekerjaan menyulitkan mereka untuk mendapatkan kesempatan bekerja dalam bidang STEAM. Terlebih dipercayakan untuk menjadi seorang pemimpin. Padahal perempuan memiliki hak dan peluang yang sama dengan laki-laki untuk bekerja di berbagai sektor. STEAM komunikator asal Irlandia Dr. Nam Siao menjelaskan isu terkait rendahnya kesadaran masyarakat mengenai perempuan di dalam STEAM ini dialami oleh hampir seluruh negara yang ada di dunia. Untuk itu, ia menegaskan penting bagi seluruh negara khususnya Indonesia saat ini untuk memberikan pendidikan yang lebih mendalam kepada generasi muda sejak dini agar dapat menekuni bidang STEAM dan tidak terbatas dengan stigma yang ada. So, it's about women who are working in the workplace around science, technology, engineering and maths. We're not the same. The numbers of women working in the sector is much lower than the number of men working in the sector. And women are actually really good scientists and engineers just as good as men. But there's something that stops women from thinking that they could have a career in that sector. So, people like myself, we spend a lot of time trying to change that idea that people have in their head around that. And sometimes it comes from their upbringing or it comes from maybe in school they didn't do enough subjects. Or maybe a teacher made them feel that they weren't good at science and technology, engineering and maths. So, we would love to have a society where there were opportunities for everyone, regardless of whether you're a woman or whether you're a man. Dalam kesempatan yang sama, Eksekutif Direktur Indonesia High and Heritage Indonesia Nova Farida mengatakan, presentasi pekerja perempuan dalam bidang STEAM di Asia Tenggara masih di bawah 30%. Sehingga diharapkan untuk setiap komunitas dan pemerintah dapat mempercayakan perempuan di dalam bidang pekerjaan STEAM. PR-nya masih banyak, pastinya di semua negara, tidak hanya di Indonesia, tapi kalau kita lihat secara lebih luas di Asia Tenggara, representasi dari women in STEAM masih underrepresented, masih sekitar 30%, dan ini menjadi PR di berbagai belahan dunia, sebenarnya hanya di Indonesia. Kalau lihat dari laporannya UNESCO, memang perempuan harus lebih banyak bergerak di bidang STEAM. Dan ini lagi, sekali lagi, memang kita butuh kebijakan yang mendorong munculnya peran-peran perempuan untuk tampil lebih banyak ke publik. Karena kalau kita lihat, seperti contoh yang saya sampaikan tadi, dalam sejarahnya di Indonesia, hanya ada satu perempuan yang pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Iwasin, tahun 1960-an abis itu belum pernah ada lagi. Apakah ini karena stereotype gender, atau memang karena masalah kompetensinya yang memang belum ada perempuan yang cukup berkompetensi, tapi kalau menurut saya banyak sekali perempuan cerdas dan punya kompetensi untuk menjadi orang-orang yang duduk di jabatan decision maker saat ini. Padahal hingga saat ini banyak bukti nyata yang menegaskan seberapa kuatnya perempuan di dalam bidang pekerjaan STEAM dan juga kepemimpinannya. Salah satunya adalah Misari, selaku Kepala Museum Kebaharian Jakarta. Baginya menjadi salah satu perempuan yang bekerja di bidang art atau seni, peran perempuan sangatlah penting. Karena sejumlah koleksi yang ada perlu diperhatikan dengan ketelitian dan kehati-hatian. Hal ini dibuktikan dari banyaknya perempuan yang bekerja di Museum Kebaharian Jakarta. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi di floor bahwa bekerja di museum bagi seorang wanita itu sungguh menjadi satu anugerah karena wanita punya ketajaman yang detail ya, karena kalau di museum itu kan identik juga dengan bagaimana kita harus care terhadap koleksi ya kan, merawat koleksinya seperti merawat bayi ya kan, harus detail, harus pekal lingkungannya ini aman tidak untuk si bayi, si koleksi ini. Kalau tidak aman maka kita harus memelihara lingkungannya dengan melakukan pembersihan debunya ya kan, sehingga koleksinya bisa tetap terawat, dengan terawat maka koleksinya bisa lestari dan bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang.